proyek kedua itu adalah Rescue Delivery System ini adalah proyek yang pernah sebelumnya digunakan di tahun 2019 awal kalau tidak salah jadi angkatan 2018 FTM di angkatan 2018 yang mengerjakan proyek ini jadi ini adalah proyek kedua ini adalah proyek kedua on the Rescue Delivery System the detail on that we will discuss it in this particular class next so basically we have a short yeah we have a short okay you can watch you can watch this video well maybe it's a little bit we have a delay in the video or maybe it's a bit pixelated right it's about how to do the delivery of excavator from PT Pindad to Palu so actually several years ago there was a disaster in Palu and in order to to rescue some of the things there some people there there are several heavy vehicles that need to be delivered there okay and this is the project that we ask you guys to do although it's way simpler that than what we saw in this particular video so jadi bisa kita lihat di video ini ya ini adalah kasus bencana beberapa tahun yang lalu di Palu jadi saat itu untuk mengandalkan misi penyelamatan itu dibutuhkan alat-alat berat nah alat-alat berat itu diangkut dengan pesawat kemudian di kirim kepalu seperti itu proyek yang kita kerjakan sekarang ini mirip dengan itu jadi rescue delivery system detailnya bagaimana nanti kita akan bahas ya mungkin next Pak Berik so this is the prologue of this rescue delivery system project okay to strengthen students creative minds a project to build rescue delivery system is given okay in this challenge each group must design construct and operate a rescue delivery system which can be launched rapidly glide for certain distance and deliver and deliver payload safely to a targeted area okay keep in mind that delivering payload safely at the target area requires predictable gliding behavior smooth landing and that the system maintain a structural integrity jadi ini adalah prologue dari proyeknya ya jadi intinya adalah tujuannya itu untuk mengembangkan kreativitas kalian proyek ini rescue delivery system ini diberikan okay nah challenge-nya bagaimana challenge-nya itu kalian diminta untuk mendesain membuat dan mengoperasikan rescue delivery system yang bisa di launch secara cepat kemudian dia bisa gliding gliding untuk distance untuk jarak tertentu dan juga bisa mengirimkan payload mengirimkan apa namanya mengirimkan beban barang yang ingin dikirim ya itu secara aman di area yang menjadi target nah perlu dingat bahwa pengiriman barang secara aman itu ke target area itu membutuhkan gliding gliding behavior yang predictable kemudian landing-nya itu harus smooth ya dan juga struktural dari si glidernya itu juga harus bisa diminting setelah landing juga seperti itu next Pak Fiddy so this is the next thing the team it will consist of six students the same as the previous project and the team members are the same as those in project one unless unless it's stated otherwise by the class lecturer most of the class will maintain the same team members but based on our previous discussion there are several classes or maybe one class that will change the team member again but most of the classes will use exactly the same team members as the previous project so anggota kelompoknya itu enam orang maksimum dan itu dibuat sama dibuat sama dengan yang proyek pertama kemarin kecuali jika diumumkan kemudian oleh dosen di kelas masing-masing bahwa tidak sama dengan yang sebelumnya seperti itu sebagian besar kelas itu akan sama tetapi dari diskusi yang sebelumnya kemungkinan akan ada satu kelas paling tidak itu yang akan diacak ulang rescue delivery system is composed of an aerial vehicle and a launcher jadi nanti yang dimaksudkan dengan rescue delivery system disini itu terdiri dari si kendaraan terbang itu semacam glider atau pesawat dan juga launchernya dan juga launchernya jadi yang akan masuk ke dalam proses desain kalian itu ada dua aerial vehicle masuk launchernya masuk so in your design process in the this particular project in this particular project the design process will include the aerial vehicles and the launcher and you have to make both as well and how can we decide the best system criteria the best system is the lightest aerial vehicle able to consistently deliver in intake payload at the targeted area without any damage to the aerial vehicle and the system has to be designed and built by the team jadi penilaian yang paling bagusnya itu bagaimana itu apabila dia ringan apabila aerial vehicle ringan kemudian aerial vehicle itu bisa secara konsisten mendeliver payload yang tidak rusak ke target area oke tanpa ada kerusakan pada si aerial vehicle dan juga kedua sistem keseluruhan sistem aerial vehicle dan juga launchernya itu didesain dan dibuat oleh tim oke next Pak Peri ini adalah detail on aerial vehicles dan launcher oke on aerial vehicles aerial vehicle has means to accommodate and carry payload oke aerial vehicle so has the capability to glide and land or deliver payload oke the wingspan the distance between two wingtips of aerial vehicle shall not be less than 200 mm and not be more than 600 mm okay aerial vehicle shall be initially propelled by the launcher and does not incorporate any propulsion system oke the use of stereofoam or hard foam is not low jadi yang pertama itu ya aerial vehicle itu harus bisa mengakomodasi dan membawa si payload kemudian mempunyai kapabilitas untuk gliding dan juga landing untuk mengantarkan si payload tersebut kemudian wingspan jarak antara kedua ujung sayap dari si aerial vehicle itu tidak boleh kurang dari 200 mm tetapi juga tidak boleh lebih dari 600 mm jadi diantara 200 mm dan 600 mm lalu aerial vehicle juga harus di propelled inisially menggunakan launcher penerbangannya itu dengan menggunakan dorongan dari launcher kemudian tidak diperbolehkan aerial vehicle tidak diperbolehkan ada sistem propulsi atau sistem dorongan pada si aerial vehicle itu sendiri jadi semua dorongannya hanya dilakukan dari launcher saja oke kemudian yang terakhir penggunaan stereofoam dan juga hardfoam itu tidak diperbolehkan ya lalu bagian selanjutnya adalah bagian launcher for the launcher the launcher shall be rubber rubber burn power and shall has track to guide launch direction jadi launchernya itu apa namanya pendorongnya itu bisa menggunakan rubber band menggunakan karet dan juga harus memiliki guide harus memiliki guide supaya si aerial vehicle-nya itu bisa bisa terbang dengan baik seperti itu kemudian jumlah dari karet yang bisa digunakan itu adalah 6 atau kurang so the number of rubber band that can be used is 6 or less the rubber band type is typically number 14 to 16 which has a length of 50 to 60 millimeters width of 1 to 2 millimeters and thickness 1 to 2 millimeters jadi nanti saya akan jelaskan itu jenis-jenis rubber band rubber band itu ada macam-macam nah yang digunakan yang bisa digunakan itu adalah nomor 14 sampai 16 panjangnya 50 sampai 60 millimeter biasanya lebarnya itu 1 sampai 2 millimeter tebalnya 1 sampai 2 millimeter kemudian panjang maksimum dari si launchernya adalah 500 millimeter dan rubber band nya si karet nya hanya boleh ter-stretch tidak hanya boleh ter-stretch sepanjang panjangnya si launcher tersebut seperti itu so the maximum line of the launcher shall be 500 millimeters and stretch rubber band shall be within the launcher line lanjut nah ini selanjutnya ini payloadnya penjelasan terkait dengan payloadnya so for the payload the payload is two pieces of blackboard chalk typically used in the classroom weighing around 10 grams jadi payload yang akan digunakan itu adalah dua buah kapur kapur yang biasanya digunakan untuk blackboard yang biasanya digunakan di ruang kelas itu dua buah beratnya kira-kira masanya kira-kira 10 gram payload may be wrapped by any materials without gluing or sticking directly to the payload itself jadi payload tersebut itu untuk mengamankannya kalian diperbolehkan untuk wrapping nya membungkusnya dengan menggunakan material tetapi tidak diperbolehkan untuk menempel langsung ke payload tersebut jadi materialnya itu boleh digunakan untuk material apapun yang kalian mau pakai itu boleh digunakan untuk membungkus tetapi tidak boleh ada yang menempel langsung menempel dengan lem menempel langsung dengan lem ke si payload tersebut tapi kalau cuma di wrap doang di bungkus tidak ada masalah oke next nah ini adalah jenis-jenis rubber band nya ya bisa dilihat disitu rubber band size nya itu macam-macam yang ada berdasarkan standar dunia ini ceritanya rubber band size nya itu macam-macam nah yang tadi kita bisa gunakan itu adalah yang nomor nomor 14-16 panjangnya itu 50-60 mm lebarnya 1-2 mm thickness nya 1-2 mm ya so this is the standard of the rubber band that we have in the wall ya but the one that you can use is number 14-16 which has length of 50-60 mm width of 1-2 mm and thickness 1-2 mm numbers ok next perfect now i want to explain about the mission area so basically this is the representation of what you will face in the in the testing so c and d there is actually normally actually a table a normal table which has a height of 75 centimeters and you will you will put the your launcher there and the aerial vehicles you will propel it from that particular area from the launcher which is which is there at that particular area and the targeted area is A and B there ok jadi ini adalah mission area nya yang nanti kalian akan hadapi pada saat penilaian ok c d yang ada di kanan itu biasanya kita itu menggunakan meja c d itu menggunakan meja mejanya tingginya 75 cm nah nanti si launcher kalian akan diletakkan di area C itu di atas meja nah kemudian si aerial vehicle nya dipropel dengan menggunakan launcher dari area C tersebut ke area target A dan B disana seperti itu ya jarak dari dari meja sampai ke area A pusat dari area A itu ada 8 meter seperti itu ok kira-kira seperti itu so you can see there the explanation on the mission area the aerial vehicle must deliver the payload on the targeted area A of a circle having 2 meters in diameter so as you can see there the main targeted area area A has 2 meters in diameter the buffer area B extend 1 meter from the target area jadi kalau area A itu diameternya 2 meter area B itu memiliki diameter total itu 4 meter karena dari area A paling ujung ke area B di luar itu 1 meter sisi satunya lagi juga 1 meter jadi secara total diameternya adalah 4 meter untuk area B then the center of the target area is located 8 meters from the launch area C the height of the launch area is 75 centimeters from the ground jadi ini menjelaskan terkait dengan launch area tingginya itu adalah 75 centimeter dari lantai dan juga jarak dari titik C dari ujung area C ke area A itu adalah 8 meter pusat dari area A 8 meter nah kemudian yang terakhir sebelum launching seluruh bagian dari launcher dan juga aerial vehicle harus berada di belakang garis D garis D itu semacam start line nya garis D itu semacam start line nya jadi semua bagian dari launchernya semua bagian dari area vehicle tidak boleh melebihi garis D tersebut seperti itu before the launch any part of the launcher or the aerial vehicle should be behind the start line lanjut kita lanjut ke slide selanjutnya ini ini selamat untuk nama disemkan sällan tens proses proses okay uh this is the scoring per launch okay later you will be given uh three times of launching and uh we will uh create all the launching okay and this is the scoring per launch mission completed include delivery in the targeted area maximum 20 points structural integrity maximum 10 points okay and payload condition maximum 10 points okay payload delivery spots okay as you can see there inside the target area area a is 20 points okay so uh in order for you to get this 20 points the aerial vehicle must touch down and stop okay the touchdown the first time it touched the ground and when it stops elsewhere both points must be inside the target area or area a okay then uh if you uh uh if you land inside the tougher area okay uh the point that you will get is 15 points okay uh in order for you to get the 15 points is uh you the touchdown point and the location when the aerial vehicle stops as well both must be inside the buffer area buffer area here means uh area b okay area b and if you fail to uh plan and touch touchdown in in the buffer area and the target area which means you uh touchdown and land outside the target area you will only get five points okay five points okay then next the payload uh condition if there is no failure in the chalk which means the in the chalk is still intact you will get five points per job for each job okay you will get uh you will get two uh talk okay and uh for every talk survive you will get five points then the structural integrity the structural integrity of the aerial vehicles if after landing uh you still maintain the perfect integrity you will get 10 points okay if your aerial vehicles got damage you will still get points but only five points okay the final score of each launch is the total sum of of all of those points okay uh i think i will continue later if you still if you have any question about this uh at the end of the class as usual there will be q a session okay next public now it's about the testing procedure okay uh each team has to fly three mission with within nine minutes okay only three team members are allowed to enter the arena as usual okay each is is responsible for launcher system recovery and support or documentation okay then class assistants will weigh the area of system three times and take the average for each mission landing spot will be noted okay by the assistant payload and the vehicle condition will be checked okay normally what we do here uh the team member uh the team member will try to open the payload and then show it to the assistant so later the assistant uh uh will determine whether the chalk is still intact or there is a failure in the talk okay then the next uh the last one is launcher has to be placed on the launch area as you can see here there are several examples here that you can try to get the idea from uh as you can see here we have eagle here and paper plane as well as kite there okay so there are a lot of ideas there are a lot of things in in the real world where where you can take the idea from ya jadi kalian bisa mengambil idenya itu dari hal-hal yang sudah ada di dunia ini itu ada langung di sana kemudian ada apa namanya pesawat kertas ada juga layangan ya itu kalian bisa coba gunakan ide-ide tersebut untuk membantu dalam pembuatan rescue delivery system kalian oke lanjut nah selanjutnya saya akan menjelaskan singkat ya walaupun besok mungkin nanti di kelas masing-masing masing-masing dosen akan memberikan informasi singkat atau kuliah singkat terkait dengan terkait dengan eh untuk suatu glider itu bisa gliding dengan baik teori nya itu seperti apa oke tetapi secara singkat seperti yang kalian bisa lihat disana ya kalau kita lihat dari diagram benda bebas eh dari dari si apa namanya pesawat kertasnya itu ada berat ke arah bawah kemudian karena pesawatnya itu bergerak ke depannya eh ada udara disana nah udara yang melalui ada angin yang melalui si sayapnya itu akan memberikan gaya lift di sana ya eh untuk bisa gliding itu perbedaan antara gaya lift dan juga gaya dan juga weight itu bisa jadi eh kecil dibuat semata dibuat kecil ya kalau weight itu terlalu kalau weightnya terlalu besar dibandingkan dengan liftnya otomatis itu nanti eh pesawat kalian itu akan turun ke bawah dengan cepat seperti itu ya bisa dilihat di situ eh lift itu apa lift itu adalah aerodynamic force eh gak lurus terhadap airspeed ya eh penyebabnya adalah perbedaan tekanan nah kemudian selain ada lift juga ada drag ya kalau direct kalau drag itu 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 lebih ke arah ke hambatan ya itu arahnya eh paralel dengan eh airspeednya seperti itu oke jadi bisa dilihat oke so you can see that yeah this is the free body diagram of a paper plane when you try to uh uh you you try to draw it okay uh there are several forces working there uh in order for the paper plane to glide well okay the leaf and the weight the difference between the leaf and the weight is this is not supposed to be uh high okay if the weight is too high in uh in comparison to the leaf okay it will just drop very fast okay beside leaf we have drag as well if leaf is uh perpendicular to the airspeed the force is perpendicular to the airspeed uh drag here uh the force is parallel to the airspeed okay next poverty selanjutnya kalau yang ini eh diagram berdaya bebas dari eh payangan ya itu ada beratnya ada dragnya juga ada liftnya juga kemudian ada berat ada eh 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 ada wire tensionnya juga disitu oke diagram berdaya bebasnya seperti ini tetapi dari sini kalian bisa mengambil ide terkait dengan pembuatan dari aerial vehicle kalian harus seperti apa oke eh eh bisa dilihat so you can see here eh if we see a kite and try to draw the free body diagram this is it oke there is a weight weight lift track and wire tension there oke next perfectly and uh in order to uh in order for the aerial vehicle to be able to uh to be able to glide well okay okay you have to try to make the flight direction okay how to maintain the flight direction okay how to maintain the flight direction of course you have to try to uh uh you have to try to make the aerial vehicles uh to have uh several wings or uh or whatever it is okay In order to ensure the flight direction is straight line Oke, next, Pak Fri Nah, yang selanjutnya ini adalah terkait dengan pesawat ya Pesawat, tetapi ini bukan pesawat beran Ini lebih ke arah pesawat dari kayu kalsa Atau pesawat dari pesawat kertas, seperti itu Jadi kalau misalkan kita lihat di sini Pelatakan dari center of gravity Kemudian bentuk dari pesawatnya Kemudian bentuknya secara, ukurannya secara global seperti apa Itu akan menentukan flight quality-nya Oke, ya, jadi vertical tail plane-nya seperti apa Horizontal tail plane-nya seperti apa Pelatakannya di mana, lifting surface-nya, bagian wing-nya itu pelatakannya di mana Itu akan menentukan behavior dia pada saat gliding Center of gravity dari keseluruhan aerial vehicle itu Itu juga akan menentukan behavior dia pada saat gliding Seperti itu, ya So, as you can see here, this is somewhat a representation of a paper plane Or plane from the wood like that, okay There is several parts there Vertical tail plane, horizontal tail plane, wings, fuselage, okay And the center of gravity of the whole aerial vehicles, okay Where you put the center of gravity, where you put the wings, where you put the tail plane And how you direct the vertical tail plane It will affect how your aerial vehicle will climb So, where you put it, okay You can move it slightly forward You can move it slightly backwards The wings or the tail plane as well You can move it wherever you, wherever you like But where you put it, okay It will affect how the aerial vehicles go Same, the location of your center of gravity Will affect how your aerial vehicles look like, that's what Okay You can try And based on your trials You will know where is the center of low gravity And how it will behave like that Okay, next, Parfaitic And next, I want to talk about the specification What might be the shape and size of the aerial vehicle As long as you follow the rules that I talked about before It's supposed to be okay Okay, and how to construct a strong and lightweight aerial vehicles It's up to you guys as well Okay, you can try to use whatever materials available there But remember, you cannot use some of the materials that I already explained before Okay, you are not allowed to use styrofoam You are not allowed to use hardfoam Okay, but beside that You can use it Okay, so styrofoam, hardfoam, it's not allowed Okay, then How to accommodate and protect the payload It's up to you as well It's part of the design Okay, at what speed and angle the aerial vehicle should be launched It's part of the design as well And for these particular things It will affect how you design the launcher Okay How to make sure the aerial vehicle follow And follow the desired gliding path It's part of the design as well And it will be improved Of course Okay What you have to do is More or less the same as what you have done Before in the Cardboard chair Cardboard Card Cardboard chair Challenge Okay The more Iteration that you do Okay You will improve it more Yep Okay Selanjutnya, Pak Ked And this is the important dates Yeah The important dates Of our second project So today Is the introduction Project announcement And group assignment Okay And tomorrow You still have to attend the class In each In its small classes Each small class Okay And There You will do the group Group discussion And Maybe at the beginning The lecturer will give you Some kind of introduction And Basic theory On the Aerial vehicles Okay And after that You will go to the Each group To discuss with your group Yeah And As usual Start with the problem definition After you define the problem Then You can Try to brainstorm With your friend Okay Try to Process it And Try to create the concept Okay And The week after that 28th and 29th March 2022 It will be Concept discussion Okay You will have Your group will have to present In the class Maximum five slides Okay So next week Each group Have to present in each class Okay About The concept That you agree on Then The week after that You will have To You will have to do the trial So you will have time to do trial Between 29th March Till 4th April Okay Try to do trial there And present The trial progress there If you have a calculation Simple calculation You can You can You can show it there As well Okay The week after that Still We prolong it a bit About We prolong it a bit So The trial We prolong it a bit So 11th and 12th April 2022 You will have to present The 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 progress on your trial As well And then 18th or 19th This one is slightly wrong Okay 18th or 19th April Okay We will Give you Technical briefing We will Brief you A bit On the Test So We are not sure Sure yet Maybe Between 18th and 19th April The class Will be done together And later One of the lecturers Or the Or the Leader of the assistants Will brief The things On the test How you will do the test Everything We will Preview There Okay And the Week After that April 25 It will be The test Day Okay April 25 It will be Testing And After that April 29 April 29 Is on Friday So It's supposed Supposed To be Your Last Day Of Class Last Day Of Class Yeah Before The If I'm not Mistaken It's supposed To be The week After It's supposed To be Idle Feet Okay So 29th of April At 20th of April Yep And this is The final Report More or less The same As what You have Done In your First Project So The final Report Should At least Contain The Project Title Group Name Name Of Students And ID Student ID And Then Project Description Problem Definition Conceptual Design Detail Design And The Results Of The Testing And The Results Of The Trial As Well As The Hyperlink Of The YouTube Video So As You As Usual You Have To Create A YouTube Video On This Particle Project And The Hyperlink Of The Video Suppose You Suppose To Put In Your Final Report And Last But At Least You Have To Put Your Reflection Reflection As Well About This Second Project Okay Lanjut Pater Now It's About The Grading Okay 20% Of The Grading Will Come From The Originality And Design Concept And 50% Of Those Will Come From Sorry 50% Of The Grading Will Come From The System Construction Which Include The Test Results Okay The Point You Will Get The Weight Of The Arial Vehicle And The Assembly Of The Aerial Vehicles It Will Be There In The Grading Of The System Construction And Postal Discussion And Final Report It Will Be Actually It Postal Discussion But Your Progress Report And Final Report There Will Be A 50% Great On That So You Will Have A 30% From The Progress Report And Final Report There Is Still Little Bit Mistakes Here So Later I Will Put The Final PPT In The WhatsApp Group Of The Lecturer And The Final PPT You Can Check It In The Edu Next Or MS Team Of Your Class E Next Perfect Okay And This Is The Things That You Have To Do Before Tomorrow Okay Try To Explore Information Corresponding To The Challenge Okay Some Of The Keyboards That You Can Use Simple Glider Arrow Modeling Paper Plane Etc Okay Tomorrow We Will Try To Guide You In The Small Classes In The Small Class Each Lecturer Will Will Give You Information About The Basic Theory And After That You Will Be Allowed To Discuss In Your Group As Usual Okay Next That's All I Think And As Usual We Will Continue With The Q&A Okay If You Have Any Questions Please Ask Directly Okay Luckily For Us Most Of The Lecture Are Here So We Can Try To Final To Version Of The PPT I Will Send It To The Whatsapp Group Of The Lecturer And Later Each Lecturer Will Post It In The MS Teams Or Edu Next For Each Class Okay Silahkan Jika ada Pertanyaan Kayaknya Gak 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 Kayak Gak 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 agak aneh nih biasanya banyak pertanyaan oke, Jaki ya, Jaki, Liano Louis, go ahead, silahkan silahkan, Zaki mau bertanya pak, kalau untuk kalau mencari itu ada ketentuan elevasi elevasi sudut maksud kamu? ya pak oh, enggak ada, enggak ada itu bagian dari desain ya, launcher itu batasannya hanya seperti yang ditunjukkan di, apa di PPT tadi jadi batasannya itu ukurannya, panjangnya tidak boleh lebih dari 500 mm oke, kemudian rubber bandnya tidak boleh terstres lebih dari panjangnya si launcher itu harus di area launchernya kemudian rubber band yang digunakan karet yang digunakan tidak boleh lebih dari 6 dan rubber band yang dipakai itu nomor 14, 16, 14, 16 itu rubber band biasa yang kalian biasa gunakan sebenarnya oke itu aja batasannya oke ada lagi yang bertanya selamat Pak, ingin bertanya untuk dimensi payloadnya bisa diberikan pak sama untuk material areal vehiclenya itu bisa dicempur-campur enggak pak jadi ada plastik ada kertas gitu kalau dimensi payload itu daripada harus diberikan karena itu dimensi standar dari kapur yang biasa digunakan di kelas oke mungkin kalian coba bisa searching sendiri di internet atau langsung beli kapur aja sekaligus untuk uji coba seperti itu ini kapur standar kita tidak menggunakan kapur yang tidak standar ini kapur yang biasa digunakan di apa namanya di kelas gitu oke kapurnya standar kapur biasa ya jadi nanti kami akan memberikan apa namanya memberikan kapur tersebut ke masing-masing grup ya nah kapurnya itu ada dua jadi payloadnya itu dua dua kapur ya dua biji kapur itu nanti kalian harus buat sedemikian rupa itu supaya dia teratas di si glider kalian oke si aerial vehicle kalian nah kemudian kalian launch nah kemudian setelah landing itu kalian akan diminta oleh asisten untuk mengeluarkan kapurnya nah ditunjukkan ke asisten apakah kapurnya masih oke atau tidak gitu gitu ya ya Pak sama untuk yang tadi Pak material material aerial vehiclenya itu boleh digabung-gabung Pak maksudnya ini Pak Ferry tadi barusan searching gitu panjangnya 8 cm ya kapur sarjana aja Pak yang sudah mereka gunakan semenjak sebelum sarjana nah itu itu 8 cm untuk pandangnya biasanya ya tadi kamu mau nanya apa lagi sorry aneh Pak untuk material aerial vehiclenya aerial vehiclenya itu boleh dicampur-campur nggak Pak oh tidak boleh nggak ada masalah asalkan ini ya asalkan tidak pakai stereo foam dan juga hard foam ya selain itu sih nggak ada masalah kalian mau pakai apa tetapi ingat ya integritas dari integriti dari si aerial vehiclenya itu juga akan dicek selain dari kapur yang dibawanya jadi nanti pada saat setelah landing kalau misalkan ternyata aerial vehicle kalian rusak itu termasuk akan ada apa namanya pengurangan nilai di sana sesuai dengan yang tadi sudah saya diskusikan seperti itu selamat menikmati silakan ada pertanyaan lagi terima kasih Pak Marshall Marshall ini dilakukan indoor kan bukan outdoor indoor kemungkinan besar kalau tidak ada perubahannya kami akan menggunakan setup yang mirip dengan tiga tahun lalu tiga tahun atau empat tahun lalu tiga tahun lalu tiga tahun lalu nah itu setupnya tiga tahun setupnya itu di CRCS CRCS lantai tiga kalau kalian pernah nah ini kasiannya kalau misalkan mahasiswa 2021 kalian belum pernah apa namanya kuliah bersama di sana jadi itu CRCS lantai tiga itu ruangan aula besar di sana itu nanti kami akan membuat setup sedemikian rupa supaya akan ada beberapa meja nanti pengujian dari tujuh kelas itu akan dilakukan semuanya di situ tetapi nanti akan ada urut-urutannya jadi nanti kalian akan mengetes sesuai pemanggilan seperti itu ya oke terima kasih tadi ada satu lagi tadi Muhammad siapa Fahri Fahusi Fahusi silahkan berhubungan sama tempat pengatihannya Pak tadi kan indoor terus kan berarti pada saat kita landing itu kira-kira lantainya itu dia lantai keramik atau gimana Pak saya lupa itu lantainya apa ya ada yang ingat ya CRCS itu lantainya lantai apa kira-kira keramik atau karpet mungkin Pak karena kan artinya juga kalau kayaknya vinyl kayu ya kok kayak vinyl kayu ya bener ya iya vinyl kayu Pak Andi Kusoya masih iya Pak itu parket parket kayu parket kayu ya itu ya tadi dengar dari yang Pak Andi Kusoya itu dari parket kayu jadi apa bukan lantai bener-bener lantai tapi bukan juga anak bukan cuman parket kayu jadi kayak ada kayak kayu disana jadi itu nanti pakai itu gitu oke baik Pak terima kasih oke next Aryoga Pramadi Pak Pak itu untuk peraturan untuk dimensi kan yang diatur cuma maksimum wingspan ya Pak artinya kalau panjang pesawat dan lebar sayap dan aspek rasio itu tidak diatur sebentar tidak ada itu tidak ada nah cuman itu juga kalian perlu perhatikan ya penilaian itu tadi kalau misalkan kalian coba lihat ya dari yang sudah saya tunjukkan scoringnya itu kalau agar supaya kalian mendapatkan nilai 20 untuk setiap launching di yang payload delivery spot itu ya itu artinya touchdown itu pertama kali landing sampai dia stop itu dua titik itu keduanya itu harus ada di dalam target A yang mana target A itu cukup cukup kecil ya diameternya hanya 2 meter nah jadi kalau kalian buat itu terlalu panjang juga tidak akan menguntungkan seperti itu bayang ya oke berarti intinya panjangnya tetap harus muat di dalam 2 meter itu ya ya coba kalau kalian buatkinnya 2 meter panjangnya ya agak sutah juga ya untuk rubber bandnya cuma 6 gak mungkin nih gak mungkin juga itu termasuk dari bagian desain sebenarnya gak apa-apa jangan dibatasi jangan dibatasi boleh-boleh aja ya silahkan dibatasi cuman itu kalian pikirkan saja lah itu oke ya bagian dari desain itu ya bagian dari desain bagian dari desain thinking kita tidak membatasi intinya tidak ada batasan betul yang ada batasan disini hanya wingspan saja jadi dari ujung sayap ke ujung satunya sayap wingspannya itu 200 sampai 600 mm selain itu tidak ada batasan intinya sih jangan menambah batasan sendiri betul kita kita tidak ya intinya kita bebaskan kalian tetapi targetnya kita buat jelas seperti itu ya selanjutnya no more question Pak Satrio ah gak ada lagi iya kalau misalkan tidak ada mungkin dari bapak-bapak dosen apakah ada tambahan silahkan nah ya cuma tanya-tanya Pak biar besok pada ngatanya Pak panjang ini ukurnya gimana Pak kelilingnya kah atau panjang dilipatnya Pak oke itu kemarin itu yang waktu itu pertama kali membuat Pak Andi Kuswoye walaupun ini yang sebenarnya membantu membetulkan PPT yang sekarang Pak Lukman tetapi yang dulu pertama kali membuat kalau gak salah Pak Andi Kuswoye gimana Pak Andi Kuswoye sorry jadi untuk pengukuran lokasi ya maksudnya Pak bukan ini panjang karet panjang karet oh panjang karetnya iya gimana panjang karet itu kan ada Pak panjang karet gimana ini Pak itu kan sesuai dengan nomor yang ada di nomor yang ada di slide presentasi dan sebetulnya sederhananya sih itu karet biasa yang biasa di apa ya karet yang biasa dipakai di tempat korengasi atau dimana lah gitu iya begitu sebetulnya lebih ke karet itu jadi sebetulnya pada saat di awal awal pengujian itu ada tahap verifikasi namanya jadi pada tahap verifikasi itu baik vehicle maupun si launcher itu akan dicek oleh asisten apakah sudah memenuhi requirement atau belum seperti itu termasuk dari ukuran karet dan lainnya itu saja sih kalau terkait karet jadi sebenarnya kalau biar gampang itu supaya mahasiswa enggak pusing juga ini karetnya itu karet standar karet gelang standar ya ya karet gelang standar Pak itu yang umum banyak dijual di di ya di kita lah di Indonesia gitu sebetulnya kan kalau chart ini rubber band chart ini kan tidak hanya untuk di Indonesia ya banyak tidak tidak hanya untuk di kita ini di luar juga lebih pakainya di luar di kita sih tidak tidak begitu concern dengan masalah ini gitu jadi umum untuk lebih mudahnya sih kalau beli karet ke mungkin ke pasar ya dapatnya karet gelang yang yang nomor antara 14 sampai 16 itu sih harusnya begitu gara-gara itu banyak pak antikus eh dari pak rinder ada teman itu aja pak takutnya ada yang bingung kan atau penasaran panjangnya ini panjang keliling atau panjang karetnya kalau dilipat gitu pak ya itunya paling gampang coba lihat karet gelang biasa lah bisa minta ketukang masih goreng ya pak betul betul mungkin satu sedikit tambahan dari saya pak satrio jadi mungkin perlu diperhatikan untuk mahasiswa semua bahwa challenge-nya itu yang menjadi fokus challenge adalah gliding prosesnya jadi mohon dipastikan bahwa vehicle yang dibuat itu bukan roket tapi bukan roket yang notabene dia diluncurkan kayak ketapel jadi ini mainannya bukan ketapel tapi sesuatu yang memang harus ada gliding ada melayangnya di udara jadi kalau memang vehicle yang dibuat atau misalnya wahana terbang yang dibuat itu tidak melayang ya artinya itu tidak memenuhi memenuhi requirement yang di sini begitu terkait dengan tadi pengujian untuk tinggi meja itu 75 cm itu hanya perkiraan gitu hanya kira-kira jadi bisa jadi lebih 70 bisa jadi 80 atau misalnya bisa jadi 70 ini tidak fix 75 cm jadi itu disesuaikan dengan availability dengan kesedari tersediaan jadi nanti tempat pengujian memang diusahakan nanti pengujian itu di indoor gitu kenapa di indoor karena untuk meminimalisasi gangguan entah itu angin atau bisa gangguan dari luar gitu sih terima kasih pak terima kasih pak Andi Kuswoy jadi itu tambahan penjelasan dari pak Andi Pak Andi Kuswoy betul sekali intinya ini yang diminta kalian itu lebih cenderung diminta untuk kalian buat aerial vehicle yang diminta untuk dibuat itu lebih cenderung seperti glider pesawat glider bukan roket jadi jangan bikin sepacang anak-anak gitu terus habis itu kalian bikin busurnya seperti itu sebagai launcher dari Pak Ferianto Pak Lukman Pak Isar ini sudah siapa lagi saya bisa mencangkan Pak Andi dari Pak Andi silahkan jika ada yang mau menambahkan dari saya cukup Pak terima kasih banyak mungkin besok banyak diskusi dari saya juga cukup mungkin untuk kelas 6-2 kelompoknya sama ya iya kan Pak Isar iya kelasnya sama kan kemarin kita udah putuskan sama kan iya ini dipersilahkan untuk masing-masing kelas ya Pak Isar jadi sebagian besar kelas memang kemungkinan besar akan sama cuman kemarin kalau tidak salah itu ada kelas 61 Satrio satu ya oke kelas 61 Pak Andi kelas Pak Andi serah Pak Andi Kuswayo kelas oke most likely there will be resupple in your group and the group resupple it depends on Pak Andi Isar and Pak Andi Kuswayo so maybe it will be discussed in the class tomorrow yeah we will discuss it tomorrow Pak Satrio oke so for my class and Pak Javan Pak Javan's class we will stay using the same group oke and most other lecturers as well will use the same group oke that's about the grouping oke kelas 37 juga akan sama Pak sama ya oke jadi sebagian besar kelas itu sebenarnya akan sama jadi nanti kalian akan tahu pastinya besok di kelas masing-masing tetapi kelihatannya yang akan ada perubahan hanya kelas 61 saja selain kelas 61 61 kelas lainnya kemungkinan besar akan sama pagi ya ada taman pagi ya mungkin maksudnya bagus juga kalau misalnya mahasiswa ingin mencari misalnya komparasi dengan ini kan proyek ini sudah pernah di tahun 2019 jadi kalau misalnya mau lihat sekitar kejadian tahun 2019 mungkin bisa dicari di Youtube karena mereka harusnya punya dokumentasi itu di Youtube juga betul itu coba saja kalian lihat di Youtube harusnya ada grup-grup dari angkatan 2018 itu yang memposting videonya di Youtube seperti itu jadi untuk kalian bisa mencari mencari informasi dari proyek yang kita telah melakukan di 2019 di kamu bisa cari di Youtube karena salah satu dari percayaan di report final itu Youtube video as well, so most likely they have a YouTube if you search YouTube video on this particular project, you will find it kalau tidak ada lagi yang lain mungkin sedikit lagi, maaf ini Pak Satro kalau misalnya perlu ini lihat sekitar kurang lebih mungkin pelaksanaan tesnya kita punya beberapa dokumentasi mungkin perlu ditunjukkan atau tidak Pak Andikusul ada nggak? ada sih Pak waktu itu Rainer yang foto oke cuma nggak ada ini maksudnya kalau misalkan ada, ini bisa langsung ditunjukin aja oke, sebentar saya coba cek bisa nggak di-share apakah sudah terlihat? ya, sudah jadi detail area will be like this so the target area is in this area around this area there is three target area so there is three groups which will conduct oh, sorry six group will pass together but they will do it from opposite side right? yeah, from opposite side I mean from the I think north side and the south side jadi nanti gantian ganti-ganti ada yang satu dulu ke sini kemudian dari keduanya itu jadi satu sesi pengujian itu bisa enam kelompok sekaligus dengan dirikan tiga kali kesempatan nah pengujian ini dilakukan setelah verifikasi ini harusnya sebelah sebelah kiri di sini ada ada meja verifikasi untuk untuk memvalidasi memverifikasi vehicle gitu dan juga launcher oke, ini beberapa dokumentasi yang yang pernah kita ambil gitu pelaksananya nanti mudah-mudahan bisa diusahakan di CRTS ini juga sama lokasinya seperti ini begitu ini beberapa vehicle yang mungkin bisa di apa ya bisa dilihat sebagai inspirasi gitu tidak harus tidak harus sama persis silahkan gunakan imajinasi dan kemampuan nah karet yang yang dimaksud itu sebetulnya karet biasa seperti ini nah jadi karet yang biasa dipakai untuk bungkus nasi atau di tempat makan gitu ya silahkan kemudian mana lagi ya nah ini mungkin lebih lebih jelas gitu tampilan si rubber band nah rubber band seperti ini yang memang digunakan mungkin bisa bisa terlihat ya dengan maksimum jumlah rubber band yang digunakan adalah 6 apakah 6 itu harus harus utuh gitu tidak bebas saja ini bisa dipotong-potong kemudian disambung itu terserah kreativitas dari masing-masing kemudian masalah nanti payloadnya bagaimana itu juga diserahkan hanya saja memang tidak ada pengeleman langsung nah payloadnya memang menggunakan kapur seperti ini begitu saja mungkin Pak Satrio terima kasih oke ini google drive-nya siapa ya Pak itu google drive saya sih Pak ini dari Rainer oke terima kasih banyak kalau misalkan dari rekan-rekan yang lain tidak ada tambah kelihatannya untuk kelas kita hari ini cukup sampai di sini ingat ya besok pagi jam 7 pagi kelasnya di kelas masing-masing ada kelas di kelas-kelas masing-masing jadwalnya itu lebih ke arah diskusi masing-masing kelompok tetapi kemungkinan besar nanti akan di awal kelas itu akan diawali dan akan sedikit teori dasar oleh masing-masing seperti itu oke kelihatannya itu saja terima kasih banyak bapak-bapak dosen yang telah hadir terima kasih banyak juga untuk seluruh mahasiswa juga yang telah hadir hari ini oke sampai ketemu lagi terima kasih banyak terima kasih pasatria terima kasih pasatria terima kasih banyak terima kasih banyak kelas kemurut terima kasih terima kasih terima kasih bapak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih